selamat datang lagi di channel youtube mary helena kali ini saya akan berbagi tentang cara menyimpan file di google drive menggunakan komputer atau laptop kalau sebelumnya menggunakan android atau hp, kalau sekarang menggunakan laptop oke yang pertama itu kalian harus buka dulu google untuk login ke gmail kalian buka gmail disini terus tunggu sampai tampilan keluar terus kalian ketikan email kalian bisa gunakan akun yang lain kalau misalnya belum ada di daftar pilih akun ini ya, karena saya sudah pernah jadi tinggal saya pilih akun saya terus saya login dengan memasukkan password dulu ya setelah itu berikutnya nah maka tampilan email itu kan seperti ini jadi kalian pilih titik yang sebelah kanan ini terus pilih drive tunggu sampai proses selesai nah ini adalah tampilan dari google drive ini ada banyak ya file yang pernah saya upload di google drive caranya itu kalian itu harus klik baru ini terus upload file atau upload folder kalau upload folder berarti kalian harus punya banyak file di dalam satu folder itu namanya upload folder tapi kalau hanya satu dua kalian masukkan dengan upload file karena cuma satu oke saya pilih ini terus oke tunggu sampai proses uploadnya selesai nah ini sudah selesai ya biasanya kalau sudah centang biru centang hijau ini berarti sudah selesai cuma sebentar ya karena size nya juga kecil untuk file yang saya upload ini foto ya jadi google drive ini bisa nyimpan aja ya oke kalau sudah kita buktikan dengan cara klik terbaru nah ini berarti yang tadi gambar yang sudah upload tadi benar-benar sudah berhasil tersimpan di google drive oke sekian informasi dari saya semoga bermanfaat ditunggu subscribe nya sampai jumpa di video berikutnya